Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Muhammad Hafidh dari Universitas Negeri Semarang. Pada video pembelajaran kali ini akan saya saksikan tentang bagaimana menulis metode penelitian. Menulis metode penelitian pada proposal penelitian atau naskah penelitian BAP-3. Maskah penelitian BAP-3. Semoga video ini bermanfaat dan semoga Allah memberikan kemudahan, kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Amin ya, Raudala Alamin. Nah, kalau kita tengok sistematika tesis, jadi bisa dilihat pedoman penulisan tesis, ini saya mengambil contoh di perguruan tinggi kami di Universitas Negeri Semarang. Tentu bagi pemirsa yang lain silahkan dicocokkan dengan pedoman penulisan tesis, disertasi, skripsi di perguruan tinggi masing-masing. Secara garis besar sama, tetapi bisa saja pada hal-hal kecil itu berbeda antar perguruan tinggi. Kalau kita lihat, sistematikanya seperti ini. Sekali lagi, ini adalah untuk riset kuantitatif. Jadi, untuk penelitian kuantitatif. Maka di judul video ini, di sana ada tulisan judulnya adalah untuk penelitian kuantitatif. Metode penelitian itu menyajikan hal-hal ini. Satu, desain penelitian. Dua, populasi dan sampel. Tiga, variable penelitian. Empat, teknik dan instrumen pengumpul data. Lalu, yang kelima, teknik analisis data. Kalau kita berbicara populasi dan sampel, sudah pasti ini riset kuantitatif. Kita bahas satu persatu, mulai dari desain penelitian sampai yang terakhir nanti teknik analisis data. Nah, desain penelitian, apa yang kita ungkapkan di naskah kita, yang kita ungkapkan adalah desain yang kita pilih di dalam penelitian kita. Mohon ketika menulis bagian ini, jangan seperti ini. Ini yang saya contohkan, ini saya baru mau menjelaskan tentang jenis-jenis desain penelitian. Maka jangan ditulis seperti itu, tetapi tulis saja desain yang digunakan dalam penelitian itu desain yang mana. Seperti itu. Kalau kita lihat, menurut, kalau saya merujuk pada sekarang, UMA sekarang, itu membagi empat jenis desain penelitian. Yang pertama, studi eksploratif. Pengertiannya itu dibaca sendiri. Lalu yang kedua, studi deskriptif. Lalu yang ketiga, ini yang saya beri warna beda. Studi pengujian hipotesis atau hipotesis tadi. Riset ini menganalisis dan mendapatkan bukti empiris pola hubungan antara dua variable atau lebih. Baik polanya korelasional, kausalitas, maupun komparatif. Nah, biasanya desain ini desain yang favorit di dalam riset kuantitatif. Biasanya selalu pakai ini. Nah, sudah tinggal di subjudul desain penelitian, tinggal saja ditulis seperti ini, singkat seperti itu. Nah, yang keempat, studi kasus. Jadi desain penelitian jelas ya, tinggal dirumuskan. Penelitian ini menggunakan desain studi pengujian hipotesis. Ya, ditambah beberapa kalimat menjadi kira-kira dua paragraf untuk subjudul desain penelitian cukup. Berikutnya, yang kedua adalah tentang populasi dan sampel. Apa itu populasi? Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan. Populasi itu bukan hanya orang, tetapi juga bisa obyek. Populasi bukan sekedar jumlah yang ada, tetapi juga meliputi karakteristik. Nah, saudara, kata kunci dari populasi ini adalah dia keseluruhan obyek yang diteliti. Keseluruhan yang akan menjadi wilayah generalisasi. Contoh, perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Semua perusahaan. Ini adalah populasi. Kenapa? Karena nanti menjadi wilayah generalisasi. Jadi, simpulan kita itu berlaku pada seluruh perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Contoh lagi, populasi misalnya. Guru ekonomi sekabupaten demak. Ini wilayah populasi. Karena apa? Simpulannya nanti berlaku untuk guru ekonomi sekabupaten demak. Nah, saudara, yang ditulis di populasi, jangan kutipan-kutipan tentang definisi populasi. Jangan. Tetapi cukup. Populasi penelitian ini adalah titik-titik-titik-titik. Contoh, populasi penelitian ini adalah perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi penelitian ini adalah UKM Batik Sekabupaten Pekalongan. Nah, ditulis itu. Pak, kok cuma dua baris, Pak? Oke lah, boleh pakai kalimat pengantar dulu. Baru kalimat itu. Ya, sudah. Jadi, itu yang ditulis di bagian populasi. Berikutnya, yang ditulis di bagian sampel. Juga jangan, saya ingatkan lagi, jangan definisi sampel. Sampel menurut ini adalah bukan begitu. Langsung saja sampel penelitian ini apa. Jadi sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Apa yang dikaji pada sampel, kesimpulannya akan diperlakukan untuk populasi. Maka bahaya banget ini. Kita mengkaji sampel, tapi hasilnya diperuntukkan untuk populasi. Maka harus hati-hati. Apa syaratnya? Ini yang ketiga. Maka sampel harus representatif atau mewakili populasi. Bayangkan, kalau tidak mewakili, maka generalisasi yang disusun menjadi tidak tepat. Nah, ada dua hal yang terkait penting dengan sampel. Yang pertama, ukurannya, jumlahnya. Jadi ukuran sampel atau sampel size, ukuran sampel. Lalu yang kedua, cara pengambilan sampel atau cara penarikan sampel. Dua-duanya ini menuju sebuah representativitas sebuah sampel atas populasi. Ukuran sampel, semakin besar ukuran sampel, tentu menjadi representatif. Cara menariknya, kalau tepat, tentu representatif. Sebelum kita kaji lebih lanjut, saya beri ilustrasi. Ada populasi 100, misalnya. Populasi 100. Saudara mengambil sampelnya 95. 95, pasti errornya sangat kecil. 95 itu pasti sangat representatif. Kalau sampai 95 kok melenceng ini ya sebuah kebetulan yang kebangetan banget. Populasi 100, sampelnya 95. Wah, pasti errornya kecil. Tapi bayangkan, populasi 100, saudara mau ngambil 30 sampelnya. Ini agar angka yang 30 ini bisa representatif. Gimana caranya? Masuk cara penarikan sampelnya, harus hati-hati, harus bisa mewakili. Yang guru negeri terwakili, guru swasta terwakili. Yang guru laki-laki terwakili, guru perempuan terwakili. Misalnya seperti itu. Nah, sekarang kita, oh ya. Maka dari itu, kalau populasi saudara jumlahnya tidak terlalu banyak, cuma 100, cuma 70, maka saran saya, lakukan penelitian populasi. Jadi tidak usah membahas sampel. Maka saudara aman, tidak akan dikejar oleh penguji pertanyaan tentang ukuran sampel dan cara penarikan sampel. Jadi saya ulang, kalau populasinya cuma sedikit, cuma 100, ya ambil semua saja. Biar tidak ada pertanyaan-pertanyaan tentang sampel. Tapi kalau populasinya 800, masa mau kita ambil semua? Ya sudah, kita pakai sampel. Kita harus siap ketika ditanya tentang ukuran sampel dan cara penarikan sampel. Tidak apa-apa. Ada pertanyaan itu, tidak apa-apa. Kita jawab. Daripada kita meneliti di 800, kan lebih repot. Nah, begitu. Terkait dengan sampel size. Prinsipnya, saya ulang tadi, makin besar jumlah sampel mendekati populasi, maka peluang kesalahan generalisasi makin kecil. Berapa jumlah ukuran sampel yang tepat? Nah, ini ketelitian, kepercayaan, tingkat kesalahan, waktu, tenaga, dana. Ini sangat mempengaruhi. Maka ada beberapa pedoman. Di video ini saya berikan tiga pedoman, saudara boleh pilih salah satu. Cara pertama, menentukan ukuran sampel dengan tabel ISEC dan MICEF yang sudah menyajikan besaran sampel yang bisa diambil untuk jumlah populasi tertentu dan tingkat kesalahan tertentu. Satu persen, lima persen, sepuluh persen. Lazimnya dalam riset sosial itu kita pakai tingkat kesalahan atau alfa lima persen. Tabelnya seperti ini. Nah, jadi kalau populasi kita itu misalnya 30 di angka ini, maka sampel kita 28. Wah, selisih sedikit tak ya? Wah, ini ya mending diambil 30 saja. Tapi kalau ketika sampel kita ini, oh sorry, populasi kita di angka ini 2800, nah kita cukup mengambil 310 di sini. Jadi ini, tinggal dikatakan bahwa kita menggunakan tabel ISEC dan MICEF, karena populasi kita sekian, maka sampelnya sekian. Selesai ukuran sampel. Atau cara yang kedua, dengan rumus slovin. Misalnya populasi kita 500, rumus slovin itu seperti ini. N kecil itu adalah sampel, lalu N besar ini adalah populasi, 1 plus N error, error ini alfa yang dipilih, tingkat kesalahan yang dipilih, yang saya katakan biasanya 5 persen itu kuadrat. Sehingga kalau kita masukkan N besarnya atau populasinya 500, kita masukkan ke rumus itu, akan ketemu sampelnya 220. Nah ini dihitung belum ada angkanya ya? Ini, wah, silakan dihitung sendiri tuh. Rumusnya pokoknya seperti itu. Berarti saya ngetiknya kurang ini. Jadi sampelnya berapa? Silakan dijawab di kolom komen. Jadi dengan rumus itu, ketemu angka sampelnya berapa. Yang ketiga, panduannya, boleh dari panduan ROSCUE, ukuran sampel yang lain adalah 30-500. Bila sampel dibagi dalam kategori pria, wanita, guru negeri, guru swasta, dan lain-lain, maka jumlah anggota sampel setiap kategori minimal 30. Jadi kalau populasi kita itu adalah guru, dan guru itu kita mengkategorikan ada pria, wanita, negeri, swasta. Berarti ada 4 kategori, maka 4 kali 30. Minimal 120 sampelnya. Parduannya itu. Atau bila akan melakukan analisis dengan multivariate, atau misalnya regresi berdanda, contohnya, maka jumlah sampel minimal 10 kali jumlah variable. Nah, jadi pakai panduan ini juga boleh. 10 kali jumlah variable. Jadi kalau variable kita ada 5, ya sampel minimal 50. Begitu untuk sampel. Populasi dan sampel selesai. Berikutnya ke, sorry, ukuran sampel selesai. Sekarang ke teknik pengambilan sampel. Teknik pengambilan sampel itu ada di dua kelompok besar. Random sampling, jadi probability random, probability sampling atau random, dan non-probability sampling atau non-random. yang random. Kita harapannya ke random, agar setiap unit populasi itu berkesempatan sama untuk menjadi sampel. Ada yang namanya simple random sampling. Jadi, wilayah populasi itu, populasi itu tidak dikelompok-kelompokkan dulu, tetapi langsung kita acak dari populasi itu. Contoh, guru ekonomi sejala tengah. Wah, guru ekonomi sejala tengah. Tidak kita kelompokkan demak, kudus, jepara, tidak. Tetapi langsung guru ekonomi sejala tengah itu, kita acak ketemu Mbanyumas satu orang, itu kita ambil sebagai sampel. Ketemu lagi kok ketemu cilacat, ya mau tidak mau suka tidak suka itu sebagai sampel. Ketemu lagi blurnya, suka atau tidak suka, mau tidak mau itu menjadi sampel. Nah, itu namanya simple random sampling. Lagi stratified proportional random sampling. Jadi, populasi kita stratakan. Misalnya, kita meneliti dosen UNES. Dosen UNES itu ada yang jabatan fungsionalnya guru besar, ada yang lektor kepala, ada yang lektor, ada yang asisten ahli, ada yang tenaga pengajar. Maka, masing-masing itu, kita menginginkan ada keterwakilannya. Dan keterwakilannya secara proporsional. Maka disebut stratified proportional random sampling. Dosen UNES tadi. Jelas ya? Ini namanya stratified proportional random sampling. Nah, setelah ketemu proporsi di guru besar, siapa guru besar yang jadi sampel, kita tentukan secara acak, maka kata randomnya adalah di situ. Maka disebut stratified proportional random sampling. Berikutnya ada cluster proportional random sampling. Jadi, dikelaskan, ini hampir mirip dengan yang pertama. Yang kedua, stratified. Kalau yang stratified itu ada stratanya, kalau yang cluster, pengelompokannya itu bukan berdasarkan urutan strata, tetapi berdasarkan kelompok. Misalnya, guru ekonomi antara demak kudus kan tidak ada stratanya demak lebih bagus daripada kudus. Gitu tidak ya? Maka ini yang disebut dengan cluster. Guru ekonomi demak, guru ekonomi kudus, guru ekonomi pati, guru ekonomi batang, guru ekonomi pekalongan. Ini kita minta ada keterwakilannya. Maka disebut cluster. Proporsional. Nah, setelah sampai ke guru ekonomi demak, siapa yang mewakili, itu kita random. Maka ini yang disebut cluster proportional random sampling. Berikutnya, yang ini tidak usah saya jelaskan, one state cluster random sampling, artinya, clusternya itu satu kali langkah. Kalau two stage, atau multiple stage, jadi penentuan clusternya itu berlangkah-langkah, bertahap. Tidak hanya satu cluster saja. Misalnya, cluster kabupatannya, setelah ketemu cluster kabupatannya, di-cluster lagi kecamatannya, dan seterusnya. Yang berikutnya adalah non-probability sample, atau non-random. Ini boleh pakai sample seadanya voluntary, purposive. Ini yang sering, purposive. Jadi, menentukan sample dengan beberapa kriteria. Jadi, sampelnya adalah populasi yang memenuhi kriteria ini. Kriteria ini, kriteria ini, Kenapa pakai begitu, Pak? Ya, karena kita tidak memungkinkan untuk seluruh sample otomatis, seluruh populasi, otomatis kita teliti. Contoh, kooperasi se-kota Semarang. Wah, padahal kita mau teliti laporan keuangannya, maka kita harus memberikan syarat itu, kriteria itu. Misalnya, kooperasi telah menerbitkan laporan keuangan per 31 Desember paling lambat 31 Maret. Misalnya begitu. Kalau memungkinkan syarat itu, kita ambil, kita teliti. Kalau terlambat dia, tidak kita teliti. Nah, itu namanya purposive sampling. Ini sering kita gunakan. Lalu, snowball sampling. Jadi, ini, setelah kita ketemu sampel yang satu, kita tanya kepada orang itu, Pak, siapa lagi ya yang bisa diteliti? Lalu dia menjawab, ah, di sana. Lalu di sana lagi nanti setelah kita teliti, lalu berikutnya kita tanya lagi, siapa lagi ya Pak? Kesana. ini namanya snowball sampling. Oke. Kuota sampling, atau sampel kuota, adalah sampel ketika sudah sampai batas tertentu, ini kita selesaikan, kita hentikan. Nah, itu adalah teknik pengambilan sampel. Berikutnya, teknik pengumpulan data. Jadi, teknik pengumpulan data, ini juga jangan mendefinisikan masing-masing teknik pengumpulan data. Jangan. Tetapi, cukup ditulis teknik pengumpulan data yang kita gunakan apa. Ini tentu tergantung dari jenis datanya, primer atau sekunder. Data primer adalah data yang bersumber langsung, dari sumber data, tanpa perantara. Sedangkan data sekunder adalah data yang bersumber melalui perantara, atau media. Data primer, contohnya, mau bertanya tentang motivasi siswa, kepada siswa. Ini namanya data primer. Mau tanya tentang kompetensi guru ekonomi, kepada guru ekonomi. Ini namanya data primer. Berikutnya, data sekunder, contohnya bagaimana? Mau tanya laporan keuangan perusahaan gudang garam, tanyanya ke Bursa Efek Indonesia. Ini namanya data sekunder. Laporan keuangannya gudang garam, kan mestinya ke gudang garam. Tapi kita mencarinya ke Bursa Efek Indonesia. Maka ini disebut data sekunder. Data yang bersumber melalui perantara, atau media. Kita mau tahu pertumbuhan ekonominya kabupaten demak, tapi kita carinya di Biro Pusat Statistik. Nah, ini namanya data sekunder. Untuk teknik pengumpulan data untuk data primer, kita bisa pakai observasi, wawancara, atau questionnaire. Sedangkan teknik pengumpulan data untuk data sekunder, kita pakai studi dokumen atau dokumentasi. Nah, ada kata penting di pedoman tesis itu, bahwa pada penelitian kuantitatif, biasanya digunakan instrumen tertutup. Dan karena itu, pada bagian ini, peneliti harus menjelaskan prosedur penyusunan, jenis, skala pengukuran, serta prosedur pengujian validitas dan reliability. Tentang pengujian validitas dan reliability, bisa disimak video saya yang lain, tentang uji validitas dan reliability. Berikutnya, terakhir, teknik analisis data. Analisis data bertujuan untuk menemukan jawaban atas masalah yang dirumuskan pada pependahuluan. Dalam penelitian kuantitatif, analisis data dilaksanakan dengan bantuan statistik atau teknik analisis statistik. Nah, tujuan analisis statistik adalah untuk menguji hipotesis, peneliti harus menjelaskan teknik analisis statistik yang digunakan. Misalnya, analisis korelasi, analisis regresi, analisis jalur, analisis sen, atau analisis komparasi atau uji beda beserta alasan-alasannya mengapa menggunakan teknik itu. Hal yang harus dipaparkan pada bagian ini adalah tentang statistik deskriptifnya, lalu uji prasaratnya, atau uji asumsi klasiknya, lalu uji hipotesisnya. Nah, ini sekedar tabel tentang alat uji yang kita gunakan sebaiknya apa. Saudara boleh lihat, kalau misalnya saudara mau menghubungkan dua variable dan datanya skalanya interval atau rasio, maka saudara boleh menggunakan korelasi product moment. Kalau pola hubungannya pengaruh satu variable independen terhadap satu variable dependen, saudara pakai regresi sederhana. Pengaruh beberapa variable independen terhadap satu variable dependen, dan datanya interval atau rasio, saudara pakai regresi berganda. Ini yang sering digunakan. Yang keempat, pengaruh beberapa variable independen terhadap satu variable dependen, dan salah satu variable independen berkategori nominal, berarti regresi berganda dengan variable dami. Kalau pengaruh beberapa variable independen terhadap satu dependen, tetapi dependennya, skala datanya nominal, menggunakan regresi logistiknya. Kalau pengaruh independen terhadap dependen ada variable intervening, pakai analisis jalur dan sobel tes. Kalau pengaruh independen terhadap dependen ada variable moderating, saudara gunakan moderate regression analysis, analisis regresi moderasi. Kalau saudara ingin membedakan dua kelompok yang independen, pakai independent sample t-test. Perbedaan dua kelompok yang berpasangan, pakai pair sample t-test. Nomor delapan dan sembilan ini lebih detailnya, lihat video saya yang lain tentang uji beda sample berpasangan dan sample independen. Lalu bagaimana kalau kita mau membedakan beberapa kelompok, pakai ANOVA. Jadi itu. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan di bagian bagaimana menulis metode penelitian di proposal maupun naskah penelitian bab tiga. Semoga bermanfaat. Wallahumma'fiqul'aq wa mit'arik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.